Lihatlah sekalilingmu, pandanglah ke ladang-ladang Yang menguning dan sudah matang, sudah matang untuk dituai Lihatlah sekalilingmu, pandanglah ke ladang-ladang Yang menguning dan sudah matang, sudah matang untuk dituai Apa arti ladang-ladang, apa yang baru dituai Ladang itu seluruh dunia, manusialah kuayanya Lihatlah sekalilingmu, pandanglah ke ladang-ladang Yang menguning dan sudah matang, sudah matang untuk dituai Memang banyaklah kuaya, pekerja hanya sedikit Minta dia yang punya ladang, mengirimkan paduai lagi Lihatlah sekalilingmu, pandanglah ke ladang-ladang Yang menguning dan sudah matang, sudah matang untuk dituai Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah Itu semua berkat karunia, Allah yang agung maha kuasa Itu semua berkat karunia, Allah yang agung maha kuasa Alangkah indah pagi merekah Bermandi cahaya surya dan cerah Di tingkah kicau burung tak henti, guna pun bangkit, harun berseri Itu semua berkat karunia, Allah yang agung maha kuasa Itu semua berkat karunia, Allah yang agung maha kuasa Bumi yang hijau, langitnya terang Berpadu dalam warna cemerlang Indah cerita, damai dan teduh Bersadar kita, jaya dan tegu Itu semua berkat karunia, Allah yang agung maha kuasa Itu semua berkat karunia, Allah yang agung maha kuasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat hari Minggu semuanya Hari ini kita kembali beribadah bersama-sama dengan anggota keluarga kita Ada opa-oma, ada bapak ibu, ada rekan-rekan pemuda dan remaja Dan juga adik-adik yang terkasih Mari kita berdiri, kita mau bersama-sama bergembira Bernyanyi dan memuji Tuhan Mari kawan-kawan nyanyi gembira Mari kawan-kawan nyanyi gembira Supaya isi dunia mendengarkannya Nyanyi gembira Nyanyikan kasih Yesus Terima kasih telah menonton! 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 Amin 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 Tuhan beserta saudara Dan beserta saudara juga Dipersilakan duduk Terima kasih telah menonton! 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 Bagaimana sebagai orang yang percaya kepada Yesus apa yang harus kita lakukan di masa pandemi ini? Ya Tuhan, kasihanilah kami. Hanya kepadamu saja kami berlindung. Ya Tuhan, engkau perlindunganku sejak masa muda aku. Engkau mengharapanku sejak dari kandungan padamu ku bertahan. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan. Jangan kau tinggalkan apabila habis sayangku. Agar aku tak dijawab. Agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan, engkau perlindunganku. Engkau selalu ku puji, bersyukur tiap hari. Karena karyamu Tuhan yang adil dan ajaib. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan. Jangan kau tinggalkan apabila habis sayangku. Agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan, engkau tak mengajarku. Ya Tuhan, engkau tak mengajarku. Tuhan, engkau tak mengajarku. Hingga masa tuaku, supaya ku beritakan kuasa-Mu ya Tuhan. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan. Jangan kau tinggalkan apabila habis sayangku. Agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan perlindungan kami, ampuni kami Tuhan, ketika kami tak menjadi pelaku firman dan kami kehilangan iman di dalam kehidupan yang kami jalani. Ampuni kami Tuhan, ketika kami tidak menggunakan perkataan dan perbuatan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya pengampunan-Mu menyucikan dan menyelamatkan kami, serta memampukan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma-opa, bapak ibu, rekan-rekan muda, dan adik-adik, mari kita berdiri untuk menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Yaakobu 1 ayat 18 berkata untuk kita semua, Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Karena itu, mari kita bergembira menyambut kasih dan pengampunan Tuhan. Mari kita bergembira, mari, mari kita bergembira, mari, ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari kita bergembira, mari, mari kita bergembira, mari, mari kita bergembira, mari, ingat Tuhan kasih pada kita. Ingat Tuhan kasih pada kita, mari, mari, mari bergembira, mari, mari kita bergembira, mari, mari kita bergembira, mari. Ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari, mari bergembira, mari kita 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 bergembira, 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 kita ber Mari kita bersama-sama berdoa Terima kasih untuk keluarga kami ya Tuhan Yang bersama-sama dengan kami saling menguatkan Menghadapi pandemi Dan karena itu kami memohon kirain yang korah mati keluarga kami Dengan kebenaran firmanmu Agar kehidupan keluarga kami penuh dengan damai sejahtera Dan kami boleh menjalani hari-hari kami dalam kekuatan dari Tuhan Kami belajar mengimani janjimu Dan karena itu kami memohon bersabdalah bagi kami Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang firman yang hidup Kami berdoa serta memohon Amin Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 7 Ayat 1-8 Ayat 14-15 Dan ayat 21-23 Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem Datang menemui Yesus Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya Makan dengan tangan najis Yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan Kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan Kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita Tetapi makan dengan tangan najis Jawabnya kepada mereka Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu Hai orang-orang munafik Sebab ada tertulis Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya Padahal hatinya jauh daripadaku Percuma mereka beribadah kepadaku Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan Ialah perintah manusia Perintah Allah kamu abaikan Untuk berpegang pada adat istiadat manusia Ayat 14 dan 15 Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang Tidak dapat menajiskannya Tetapi apa yang keluar dari seseorang Itulah yang menajiskannya Ayat 21 sampai dengan 23 Sebab dari dalam Dari hati orang Timbul segala pikiran jahat Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang Demikianlah Injil Yesus Kristus Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya Terima kasih telah menonton Apa kabar keluarga GKI Mungkin jawaban kita sama seperti dalam liturgi kita hari ini Bosan Memang kita tengah berada dalam situasi yang tidak mudah Bahkan mungkin kita khawatir dan takut juga dinyatakan dalam liturgi kita hari ini Namun apakah kita akan tenggelam dalam kekhawatiran dan ketakutan kita Tentu saja tidak Sebab apa? Sebab kita memiliki iman dan menghidupi pengharapan Sudara-sudara hari ini melalui bacaan Injil kita Kita bisa menemukan ada tradisi Yahudi yang sangat relevan dengan hidup kita sekarang Yaitu mencuci tangan Saat ini kita diwajibkan untuk mencuci tangan selain memakai masker Dan menjaga jarak Ternyata jauh sebelum COVID-19 Orang Yahudi telah mengenal tradisi mencuci tangan Apakah tradisi mencuci tangan ini keliru? Tentu saja tidak Dan amat baik Tetapi mengapa terjadi pertentangan antara orang Farisi dan Ahli Taurat dengan Yesus Terkait dengan mencuci tangan Untuk menjawabnya saudara-saudara Kita terlebih dahulu perlu melihat mengapa orang Yahudi punya tradisi mencuci tangan Apa tujuannya? Tradisi mencuci tangan muncul karena orang Yahudi takut ada yang najis dari yang mereka makan Hingga mereka tidak layak beribadah kepada Tuhan Disinilah pokok kritik Yesus Pada ayat 18 Yesus mengatakan Segala sesuatu yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya Kritik Yesus ini penting ditempatkan pada kenyataan Bahwa mencuci tangan dapat menjadi suatu kewajiban tanpa orang mengerti maknanya Bahkan mencuci tangan menjadi alat untuk menilai kualitas iman orang lain Untuk memudahkan pemahaman ini mari kita mencoba melihat apa makna mencuci tangan saat ini Saya mau tanya dulu pada adik-adik di rumah Mengapa orang harus mencuci tangan dengan sabun saat ini? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu kasih jawabannya pada papa mama Benar sekali Kita mencuci tangan dengan sabun untuk membunuh virus Itu berarti mencuci tangannya harus benar Intinya semua bagian tangan kita harus kena sabun dan waktunya cukup Bahkan ada yang mengatakan mencuci tangannya sambil nyanyi Kembali pada hakikat beriman Beriman berarti satunya tindakan atau perbuatan dengan hati Itu sebabnya Yesus mengutip Yesaya 29 ayat 13 Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripada aku Bagi Yesus tindakan mencuci tangan yang dilakukan para pemimpin agama saat itu sekadar supaya dilihat oleh orang dan Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang munafik Karena itu Yesus meminta mereka mengubah hati mereka Kata Yesus pada ayat 23 Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang Jadi bukan dari luar Dari apa yang kita makan yang menajiskan kita Tetapi dari dalam dari hati kita itu yang menajiskan Justru karena itu agar kita layak beribadah kepada Tuhan Kata Yesus maka diperlukan perubahan hati Sedara-sedara adik-adik mungkin pernah mendengar Cerita tentang seekor tikus kecil yang takut sekali dengan kucing Setiap kali tikus itu mendengar suara kucing, bau kucing, ada jejak kucing, bulu kucing Ia gemetar ketakutan Akibatnya tikus itu mengurung diri dalam lubang persembunyiannya Kurus kering dan hampir mati Tikus itu berdoa pada dewa binatang Dewa ubah aku menjadi seekor kucing dan cering Dewa mengabulkannya Jadilah ia seekor kucing yang gagah perkasa Namun kucing itu takut setengah mati dengan anjing Setiap kali kucing itu mendengar suara anjing, bau anjing, bulu anjing Ia gemetar ketakutan Akibatnya kucing itu mengurung diri dalam lubang persembunyiannya Kurus kering dan hampir mati Kucing berdoa pada dewa binatang Dewa ubah aku menjadi seekor anjing dan cering jadilah dia seekor anjing yang gagah perkasa Namun anjing ini takut setengah mati dengan manusia Khususnya dengan orang di Sumatera Utara yang kenal dengan saksang B1 Di Manado, Rica-Rica B1 dan di Jogja, oseng-oseng asuk Akibatnya ia menjadi seekor anjing yang kurus kering hampir mati Dewa binatang mengubahnya kembali menjadi seekor tikus Sambil mengatakan Percuma aku mengubahmu menjadi apapun Kalau hatimu adalah hati seekor tikus Sedara-sedara perubahan sejati Bukanlah dari apa yang tampak Ia dimulai dari hati Bukan dengan mencuci tangan Tetapi dengan menyucikan hati kita Perubahan hati Inilah yang dikendaki oleh Allah Iman yang benar Berangkat dari hati Yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Sedara-sedara Seorang yang mengasihi Akan berusaha membahagiakan Orang yang dikasihinya Kalau kita sebagai seorang ayah Tahu anak kita suka boneka Maka untuk membahagiakannya Kita tidak mungkin membelikan mobil-mobilan Sekalipun harganya mahal Kalau saya sebagai seorang suami Tahu istri saya tidak suka makan ikan Dan saya ingin membahagiakannya Maka tidak mungkin saya akan membelikan kepala ikan Sekalipun mahal harganya Untuk menyenangkan hatinya Kalau kita mengasihi Tuhan Pasti kita akan memberikan Apa yang disukai oleh Tuhan Beriman yang disukai oleh Tuhan Berarti melakukan apa yang Tuhan sukai Apa yang Tuhan sukai Sedara-sedara Taukah kita bahwa akar kata percaya Dalam bahasa Inggris Believe Itu sejalan dengan kata Be love Beriman Dengan demikian berarti Mengasihi Bukan menghakimi Bukan menilai orang lain Dan ini sesuai Dengan firman Tuhan Dalam 1 Yohanes 4 ayat 21 Barang siapa mengasihi Allah Ia harus juga mengasihi Saudara aja Jika demikian Saudara-saudara Bukankah Masa di rumah saja Justru mengajak kita belajar Beriman secara benar Beriman yang ditunjukkan Bukan sekadar melakukan kegiatan keagamaan Tetapi Menunjukkan cinta kasih kita Khususnya dengan anggota keluarga kita Boleh saya bertanya kepada Bapak Ibu di rumah Apakah kita mengasihi keluarga kita? Oh mungkin kita mengatakan Tentu saja Baik Kalau begitu Kalau ada anggota keluarga kita Sekarang boleh dong Kita ngomong Aku mengasihimu Suami-suami katakan Kepada istrimu Aku mengasihimu Anak-anak katakan Pada orang tuamu Aku mengasihimu Dan justru Karena kita menghidupi cinta kasih Kita tidak berputus asa Kita akan berjuang Demi orang-orang yang kita kasihi Inilah keyakinan iman kita Bahwa di tengah keadaan seperti apapun Ada kebaikan Tuhan Dalam hidup kita Opa-opa yang dikasihi Tuhan Opa-opa Mestinya ingat Kalau opa-opa menjadi bagian dari Indonesia Bahwa berkali-kali Indonesia Pernah mengalami krisis Mungkin opa-opa masih ingat Ada pemotongan nilai uang Di tahun 1960-an Konon pada waktu itu Karena sulitnya Orang sampai menjual harta perhiasan Emas batik Bahkan sampai sendok Untuk membeli makanan Opa-oma ingat Dan opa-oma bisa melewatinya Hingga saat ini Karena pengalaman itu Kita bisa mengatakan Tetaplah hidup dalam pengharapan Karena iman kita kepada Yesus Kristus Bapak Ibu Papa Mama Tentu ingat dengan krisis moneter Krismon tahun 98 Rupiah terjun bebas Hingga 600% Atas dolar Amerika Ditambah dengan kerusuhan rasialis Yang mengerikan Penjarahan terjadi di mana-mana Dan jatuhnya Ordebar Tapi Bapak Ibu ingat Kita bisa melewatinya Hingga saat ini Pengalaman itu menunjukkan Bahwa pada satu sisi kita rapuh Namun Karena kita punya Allah Yang luar biasa Pengalaman itu membentuk Dan mengukuhkan iman kita Dan inilah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita Anak-anak kita perlu iman yang kuat Dalam menghadapi badai kehidupan Sebab mereka rapuh Iman yang meyakini Kita mampu menjalani Gelapnya perjalanan Karena Tuhan Yang hidup Beserta dengan kita Di rumah saja Membuat kita Memiliki kesempatan Untuk membagikan pengalaman Dan semangat iman kita Ijinkan saya menyampaikan Sebuah ilustrasi Yang Bapak Ibu dapat Baca dari seri Selamat Pendeta Andar Ismail Kisahnya saya bahasakan ulang Tentang seorang anak kecil Yang bingung karena anjing Kesayangannya sakit Ia ingat kalau ia punya pendeta Yang baik hati Maka dengan segera Anak itu datang ke rumah Pak Pendeta Di seberang rumahnya Sekitar jam 8 pagi Dia ketuk pintu rumah Pak Pendeta Pak Pendeta Pak Pendeta Lama Pak Pendeta Baru membuka pintu Tampak ia belum mandi Eh Pak Pendeta baru bangun Tanya anak itu Iya nak Pak Pendeta baru pulang jam 4 Ada jemaat yang sakit Oh maaf Pak Pendeta Aku pulang saja Eh gak apa-apa Anakku ada apa Anu Pak Pendeta Di rumahku Ada yang sakit Pak Pendeta yang rajin Segera masuk Ganti baju Mandi jurus dua jari Lalu segera saja berangkat Dengan membawa Alkitab Di tengah jalan Dia tanya Nah siapa yang sakit Bukan siapa-siapa Pak Pendeta Anjingku Pak Pendeta kaget Raut wajahnya berubah Ia belum pernah mendoakan anjing Dan belum pernah ada pelajaran Mendoakan binatang Di sekolah teologinya Melihat Pak Pendeta berubah Anak itu mengatakan Tapi ini anjing kesayanganku Pak Pendeta Ayo sudah masuklah Dia ke dalam rumah Dilihat ada seekor anjing Dan Pak Pendeta berdoa Wahai anjing Kalau kau mau mati-matilah Kalau kau mau hidup Hiduplah Amin Yaudah ya nak ya Nanti kalau anjingmu masih sakit Ke dokter hewan Ajaibnya saudara-saudara Tiga hari kemudian Anjing itu sembuh Anak itu lari ke rumah Pak Pendeta Untuk berterima kasih Jaman sepuluh pagi Ia mengetuk rumah Pak Pendeta Lama baru dibukakan Pak Pendeta keluar dengan wajah kuyuh Eh Pak Pendeta belum mandi Kenapa Sakit nak Kena radang tenggorokan Kata dokter Oh Pak Pendeta sakit Duduk Pak Pendeta Aku mau berdoa buat Pak Pendeta Maka anak itu pun berdoa Wahai Pendeta Kalau kau mau mati-matilah Kalau kau mau hidup Hiduplah Amin Kata Aja Saudara-saudara anak ini Sayang sekali dengan Pendetanya Ia berharap Pendetanya cepat sembuh Ia telah mendapatkan Satu teladan Doa yang memulihkan Doa yang luar biasa Pertanyaan buat kita Keluarga GKI yang dikasih itu Teladan apakah Yang sudah kita berikan Untuk anggota keluarga kita Tuhan mencintai kita semua Amin Wah Makasih Pak Pendeta Oke sama-sama Tuh kita udah gak usah bingung lagi Harus bagaimana Kita harus berusaha Untuk menerima apa yang ada Benar Kita juga harus saling menjaga Satu sama lain Bukan cuma menjaga diri kita sendiri Tapi kamu Aku kita semua Betul tuh Memang pandemi ada Yang membuat kita tak lagi sama Tapi ingat Jangan sampai pandemi membuat kita Tak lagi mampu percaya Setuju Pandemi memang ada Dan membuat kita terpana Namun ingat Jangan sampai Pandemi ini Membuat kita Tak mampu lagi Menggenggam asa Nah Sekarang Yuk kita tunjukin iman kita Lewat setiap kata-kata kita Dan perbuatan kita Nah Itu seperti pesan Yesus loh Apa tuh Kita beri iman Saat kita bersinar Di tengah kegelapan Yesus berpesan dalam malangga Kamu harus jadi Saat malam dan siang Arak masing-masing di sekitarnya Untuk hormat Tuhan bersinarlah Yesus berpesan Yesus berpesan dunia penuh Banyak macam dosa Duka dan teru Arak masing-masing di sekitarnya Untuk sesamamu bersinarlah Marilah kita bersama dengan umat Allah Di masa lalu Masa kini Dan masa depan Mengingat janji baptisan kita Dengan mengikrarkan pengakuan Iman Rasul Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Kalik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menerita sengsara Di bawah pemerintah Pontius Pilatus Disalibkan Mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan dari sana Ia akan datang Untuk mengakini Orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan ab Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan orang mati Dan hidup yang kekal Amin Bapak, Ibu, Oma, Opa Serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Mari kita menaikkan doa syafaat Kita berdoa Ya Tuhan, Allah yang penuh kasih Kami berdoa untuk pemulihan bangsa kami Dari pandemi COVID-19 Yang sampai saat ini Masih kami hadapi bersama Dimana ada banyak orang yang terpapar Ada yang mengalami Keterpurukan ekonomi pada usaha Bahkan kehilangan pekerjaan Ada juga yang mengalami Ketidakharmonisan relasi Akibat perjumpaan-perjumpaan fisik Yang dibatasi Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu selalu melingkupi kehidupan kami Sehingga setiap kami dapat kembali bangkit dari pandemi ini Semangat dan optimis dalam melangkah Serta menata lagi kehidupan kami Kami berdoa Untuk upaya pemerintah yang terus melakukan vaksinasi Bagi setiap lapisan masyarakat Agar terjadi pemerataan vaksinasi ini Ya Tuhan, berkatilah Begitu pula untuk upaya pemerintah Dalam setiap program bantuan sosial ke daerah-daerah Tempat-tempat Dimana masyarakat yang mengalami kondisi Sangat berat akibat pandemi ini Kiranya Tuhan senantiasa menolong Dan menyertai Agar semua itu dapat mengembalikan Kondisi perekonomian bangsa ini Menjadi lebih baik Inilah doa dan permohonan kami Ya Tuhan Allah yang penuh kasih Kami berdoa untuk jemaat-Mu Ya Tuhan Mulai dari anak-anak Sampai dengan usia lanjut Kiranya Engkau melimpahkan kesehatan Dan kekuatan fisik yang baik bagi kami Dijauhkan dari segala sakit-penyakit Khususnya dilepaskan dari virus COVID-19 ini Kiranya Engkau memberkati setiap usaha Dan pekerjaan kami Memberikan kerukunan dan damai sejahtera Bagi setiap keluarga Dan terus memelihara keberadaan para orang tua Lanjut usia Sehingga kami tetap mengalami Kebaikan dan cinta kasih Tuhan Kami berdoa bagi mereka yang mengalami kesedihan Dan duka cinta karena kehilangan Kekasih hati mereka Di masa pandemik ini Ya Tuhan Berilah mereka kekuatan dan penghiburan yang tak terhingga darimu Sehingga mereka kembali semangat Menjalani hari-hari mereka bersama dengan Tuhan Inilah doa dan permohonan kami Ya Tuhan Allah yang penuh kasih Kami berdoa Untuk perjalanan 33 tahun Gereja Kristen Indonesia Dalam lingkup sinode Wilayah Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kiranya kami terus berjalan bersama Dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja Agar GKI dapat hadir Menjadi saluran berkat bagi banyak orang Karuniakan para aktivis gereja Yang melayani Tuhan Melalui jemaat dengan semangat dan sukacita Agar perjalanan yang mereka hadirkan Mendatangkan berkat bagi setiap orang yang mereka layani Ya Tuhan Allah yang penuh kasih Seluruh doa dan permohonan ini Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Amin Marilah kita memberikan persembahan syukur kita Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat ke-7 Menyatakan Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Kita dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan ke gereja kita masing-masing Hidup kita yang benar Harus selamat menurut kerelaan hatinya Terima kasih telah 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 menurut kerelaan hatinya Dalam susahku senang, dalam segala hal Aku bermasgur dan ucap syukur, itu kau anggapnya Mari kita bersyukur di dalam doa Bapak yang baik, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan Yang selalu kami rasakan hari demi hari Dengan penungkapan syukur kami datang kepadamu, membawa persembahan kami Kiranya Bapak berkenan, menerima persembahan kami Dan memampukan kami untuk mempersembahkan diri kami Sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak ibu, oma opa, saudara-saudara dan adik-adik semua Sekarang kita gak perlu bingung lagi Hiduplah beriman dengan saleh dan benar Saat kita melakukan perintah Tuhan pada setiap kata dan perbuatan kita Maka setiap orang akan melihat Yesus di dalam hidup kita Di dunia yang penuh cewar Antara sesamamu Hiduplah saleh dan benar Nyatakan Yesus di dalam mu Nyatakan Yesus di dalam mu Nyatakan Yesus di dalam mu Sampaikan firman dengan hati tegung Nyatakan Yesus di dalam mu 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 Sampaikan firman dengan hati tegung Nyatakan Yesus di dalam mu Nyatakan Yesus di dalam mu Di sorga kau kelak senang Berjumpa sahabatmu Berat hidup mu Berat hidup mu dalam rang Sampaikan firman dengan hati tegur Nyatakan Yesus dalammu Itulah kini baginya Berjiwa tetap tegur Inilah orang terjebak Melihat Yesus dalammu Nyatakan Yesus dalammu Nyatakan Yesus dalammu Sampaikan firman dengan hati tegur Nyatakan Yesus dalammu Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya Terimalah berkat Tuhan Tuhanlah penjagam Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang Atau bulan pada waktu malam Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan Ia akan menjaga nyawamu Tuhan akan menjaga keluar masukmu Dari sekarang sampai selama-lamanya Haleluya 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 Amin Di setiap kata dan karyaku Haleluya Haleluya Amin Haleluya 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 Amin Di setiap kata dan karyaku Haleluya 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 Amin 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.